Nantu Presiden yang juga Wali Kota Medan Bobi Nasution akan maju di Pilkada Gubernur Sumatera Utara melalui Partai Golkar. Pernyataan itu disampaikan Bobi Nasution di acara pengarahan calon kepala daerah di DPP Partai Golkar, Jakarta. Bobi mengaku selain dirinya ada sejumlah kandidat calon Gubernur Sumatera Utara dari Partai Golkar. Terkait status Bobi yang belum menjadi kader Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga bilang akan segera memutuskan Bobi sebagai kader Golkar. Berapa orang, Bang? Yang dari golkar yang saya lihat ada dua ya, Bang Ijek sama saya. Berarti udah tinggal di buka tuh. KTA-nya udah ada belum, Bang? Udah ada, Bang? Belum? Udah ada nih, Bang. Sejauh ini belum. Katakan beri paket kuning nih, bentar lagi, Bang. Batiknya dulu hari ini. Akan pada saat nanti kita beri atau diputuskan akan menjadi kader. Sementara itu, PDI Perjuangan mulai melakukan penjaringan untuk mencari calon Gubernur Sumatera Utara yang disiapkan menghadapi Bobi Nasution. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut, partainya tak lagi akan mendukung di Pilgub Sumut karena garis politiknya saat ini sudah berbeda. Sehingga hanya dukungan kekuasaan itu tidak menjadi jaminan. Maka PDI Perjuangan melakukan penjaringan. Secara terbuka dari bawah. Bagi yang tertarik untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur dari PDI Perjuangan, silahkan mendaftar baik di kantor DPD, PDI Perjuangan Sumut maupun ke DPP Parti. Mas, apakah betul nama-namanya itu ada Edy Rahmayaji, lalu Rahman Ziat Subarani, dan Nixon yang sudah didaftarkan? Ya, proses pendaftaran masih berlangsung. Mas, tapi nggak dipaksikan, nggak akan memasukkan Mas Bukur lagi? Ya, tentu saja, karena garis politiknya sudah berbeda. Partai Golkar memang dekat dengan keluarga Jokowi. Sebelumnya, Partai Golkar jadi partai pertama yang mendukung putra sulung Presiden Jokowi Dodo sebagai bakal cawa pres pendamping Prabowo Subianto. Meski Gibran bukan kader Partai Golkar. Setelah Golkar dukung Gibran jadi cawa pres, kini Partai Golkar mendukung menantu Jokowi, Bobi Nasution, maju di pemilihan gubernur Sumatera Utara, meski Bobi belum jadi kader Partai Golkar. Usai hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan Retak, keluarga Jokowi kini ditampung oleh Partai Golkar. Apa alasannya dan apa hitungan-hitungan politiknya? Kami akan bahas bersama politisi Partai Golkar, sudah ada Bung Melki Lakalena dan juga pengamat politik Prof. Ikrar Nusa Bakti. Selamat sore Prof. Ikrar dan juga selamat sore Bung Melki. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Prof. Ikrar. Bung Melki, kalau boleh diceritakan atau mungkin boleh dijelaskan ke kita semua. Kemarin partai pertama yang mendukung Gibran Raka Buming Raka, sekarang juga menjadi partai yang mendukung Bobi Nasution untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Seakan menjadi wadah dan juga mendukung secara all out, ada alasan apa dibalik ini semua? Mendukung keluarga Jokowi. Yang pertama Partai Golkar tentu adalah partai yang mengutamakan karya-kekaryaan dalam mendorong setiap kadernya ataupun menerima. Maaf saya potong, tapi kan Bobi belum jadi kader ya? Karena potongan tentu, ya sebagai wali kota Medan tentu Pak Bobi bisa kita lihat sudah berkarya di kota Medan dan sebagai salah satu calon yang potensial untuk bisa menjadi pemimpin di Sumatera Utara. Sebagaimana diketahui bahwa penugasan Partai Golkar itu untuk di Sumatera Utara kan ada Pak Bobi, ada Pak Ijek ya, dua partai di Sumatera Utara. Jadi tentu semua berproses dan tentu karena kita juga melihat bahwa Pak Bobi juga salah satu yang sudah berbuat bagi Medan selaku wali kota tentu juga layak untuk dimajukan melalui mekanisme Partai Golkar untuk juga bisa berproses menjadi calon kepala daerah di Sumatera Utara. Meskipun memang belum, kalau tadi Anda menyebutnya ingin mendukung secara all out kepada kader-kader Partai Golkar, tapi kita tahu saat ini kan Bobi belum jadi kader ya? Atau sudah? Bung Melki? Agak terputus, Mbak. Baik, saya ke Prof Iqrar. Prof Iqrar, kalau Anda melihatnya ini seperti apa Prof Iqrar? Terlihat Partai Golkar begitu all out kalau kemarin Gibran, sekarang Bobi. Meskipun Bobi belum sebagai kader dari Partai Golkar sendiri. Ya, kalau kita lihat dari berita-berita Kompas TV ataupun TV lain sebelumnya ya, itu kan yang sudah ingin mengajubkan Bobi menjadi calon gubernur Sumatera Utara ya, itu adalah Partai Gerindra ya, tapi belakangan justru ya, atau hari inilah paling tidak justru yang disebutkan adalah bahwa Partai Golkar yang akan menjadi partai pertama yang mengajubkan Bobi ya. Apa artinya itu ya, pertama karena kita juga tahu bahwa Pak Erlangga Hartato sebagai Ketua Mumpartai Golkar sudah berkali-kali mengatakan bahwa kedekatan Golkar dengan Jokowi itu bukan semata pada pemilu 2024 ini saja ya. Bahkan di dalam kampanye-kampanye Partai Golkar sendiri kan tidak jarang ya, itu ada gambar Jokowi juga di situ. Ada gambar misalnya Pak Erlangga Hartato dan Pak Jokowi juga di situ. Dan kalau kemudian Golkar menjadi partai pertama yang mengusung Bobi, ya itu diharapkan bahwa Golkar nanti akan menjadi penentu di dalam pencalonan Bobi Nasution menjadi calon gubernur Sumatera Utara ya. Dan ini juga akan menjadi poin tersendiri buat Partai Golkar ya. Dan ini juga mungkin diakibatkan oleh, kalau kita juga bicara mengenai berita-berita televisi Anda ya, Kompas TV dan kemudian menjadi berita di Street Times Singapore ya, itu mengatakan bahwa ada kerenggangan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto ya. Jadi mungkin ini juga menyebabkan Partai Golkar menjadi partai pertama yang mengusung Bobi Nasution begitu. Oke, kalau perspektif Anda sendiri Anda melihatnya ini Partai Golkar secara utuh menampung keluarga Jokowi seperti itu? Karena melihat ada kerenggangan yang Anda sebut tadi dengan Pak Prabowo Subianto? Saya belum melihat apakah kemudian dalam kasus Erina Gudono ya, nanti di dalam pemilu di, pemilu apa namanya itu? Bupati ya? Ya, apa namanya di daerah istimewa Yogyakarta ya, di satu kebupaten, apakah juga akan didukung pertama oleh Partai Golkar ataukah kemudian oleh Partai Golkar seperti usulan dari pengurus daerah Partai Golkar di Sleman begitu kan? Tapi kalau kemudian nanti ternyata juga Partai Golkar menjadi pendukung pertama, ini bukan mustahil bahwa Golkar kayaknya ingin mendukung semua anak ataupun mantunya Jokowi ya, untuk menjadi pakai itu calon wakil presiden, kemudian sekarang menjadi calon gubernur, calon wali kota, calon... Oke, oke. Bagaimana Bung Melki, benar seperti itu, ingin mendukung secara all out atau menampung seluruh keluarga Jokowi untuk maju kontestasi? Ini kemauan secara murni dari Golkar atau bagaimana hitung-hitungannya? Sebagai partai terbuka tentu Partai Golkar menerima setiap calon pemimpin bangsa yang memang berproses dan melalui mekanisme yang sudah Partai Golkar tentukan. Seperti kemarin juga kan saya juga hadir di acara tersebut ya, jadi saya juga dinominasikan sebagai calon gubernur NTT, jadi hadir juga di pertemuan kemarin. Itu hampir semua calon gubernur, calon bupata, wakil gubernur, wakil wali kota, wakil bupati, 1.100 lebih itu datang. Jadi melebihi target malah dari yang diundang oleh DPP Partai Golkar. Nah tentu yang akan menikuti mekanisme ini adalah mereka yang memang berkeinginan melalui mekanisme di Partai Golkar. Sebagai contoh misalnya kan kalau kita bicara Ibu Erina yang moneter maju dari Sleman. Bisa diperlukan di Partai Golkar apabila memang Ibu Erina juga mungkin melalui proses di Partai Golkar. Jadi tentu harus ada juga keinginan dari siapa saja kalau pemimpin dia akan maju untuk melalui mekanisme di Partai Golkar dan kami sebagai partai terbuka akan menerima dan memproses siapa saja. Baik dari internet Partai Golkar maupun dari luar, dari kader-kader apalagi ini kan keluarga Presiden yang tentu juga punya pengalaman, punya reputasi yang bagus tentu akan kita proses melalui mekanisme Partai Golkar dengan baik. Dan siapa saja yang nanti berhasil lewati proses akan nanti dimajukan calon kepala daerah maupun kepala daerah dalam proses nanti di bulan November nanti. Tapi semua akan melalui proses di internal Partai Golkar dulu. Oke, lalu adakah target tertentu terkait dengan kedekatan dari Partai Golkar dan juga Joko Widodo? Apalagi sebelumnya kan juga diisukan bahwa Joko Widodo ingin menjadi ataupun mengambil alih Partai Golkar tapi ulasannya akan kami hadirkan usai jedah tetap di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya masih bersama Bung Melki dan juga Prof Ikrar Nusabakti dan kita masih membahas terkait dengan keluarga Jokowi yang dalam tanda kutip ditampung Partai Golkar gitu. Karena kali ini Bobi Nasution diwakilkan ataupun didukung oleh Partai Golkar untuk maju di Pilgub Sumatera Utara. Prof Ikrar? Ya? Prof Ikrar, kalau Anda melihatnya ini yang menawarkan duluan siapa? Partai Golkar kah? Atau dari Bobi Nasution yang menawarkan diri untuk maju di Pilgub melalui Partai Golkar? Dan Anda melihatnya ini keuntungan politiknya akan seperti apa? Hitung-hitungannya bagaimana Prof? Ya, jadi menurut saya ya mungkin juga bukan Bobi atau juga bukan Golkar ya. Tapi Pak Jokowi mungkin bisik-bisik dengan Pak Erlangga ya. Agar mendukung Bobi untuk menjadi calon Gubernur Sumatera Utara ya. Sebelumnya kan juga Pak Jokowi juga bisik-bisik dengan Pak Prabowo dan Pak Prabowo. Waktu itu sudah mengiakan akan mendukung Bobi. Tapi sekarang kan mungkin situasi politiknya mulai berubah ya. Itu satu hal. Kedua ya, kalau Golkar juga ingin melakukan survei internal duluan ya ini bagus ya. Kenapa bagus? Karena Golkar tentunya harus tahu kira-kira elektabilitas Bobi untuk menjadi calon Gubernur Sumatera Utara itu cukup tinggi atau melebihi dari calon dari Partai Golkar sendiri atau kemudian lebih rendah. Karena biar bagaimanapun dalam kasus dia sebagai wali kota Medan itu kan juga ada beberapa hal yang juga menjadi catatan ya. Saya beri contoh misalnya penanganan kebun binatang Medan, kemudian pembuatan beberapa ornamen di perapatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kita lanjutkan dialog sore hari ini. Bung Melki, kalau melihat dukungan Partai Golkar yang begitu all out, Gibran sekarang ke Bobi Nasution, ini tampak bisa dilihat all out sekali. Menurut Anda sendiri, apa yang menjadi alasannya? Seperti yang kami sampaikan memang Partai Golkar akan memiliki kesempatan bagi tentu pertama kader Partai Golkar apapun siapapun yang ingin bergobong Partai Golkar, mereka memang terbukti sudah berkarya dan memberikan kontribusinya dalam karyanya dan jabatannya kepada publik. Dan kalau kita lihat, tentu Pak Bobi Nasution sebagai wali kota Medan tentu juga sudah berbuat, sudah berkontribusi dan tentu menjadi catatan untuk juga kita dorong ke depan untuk meraih yang lebih tinggi, untuk menjadi gubernur. Akan ada hitung-hitungan politiknya tidak Bung Melki? Maksudnya terkait dengan... Ya, dukungannya terhadap Bobi Nasution untuk maju di Pilgub Sumatera Utara? Seperti yang kami sampaikan, nanti kan tahapan di Partai Golkar itu sekarang kita akan masuk di bulan April ini, habis lebaran itu kami survei untuk penjaringan-penjaringan, lalu nanti di bulan Juni ada survei lagi kali kedua, dan nanti di Agustus itu survei kali ketiga. Dan tentu Pak Bobi Nasution dan siapapun yang maju mulai di Partai Golkar akan melalui mekanisme semacam ini. Dan pikiran nanti melalui mekanisme ini, kemudian Pak Bobi mendapatkan survei bagus, kemudian juga dihitung dengan kemungkinan menangnya juga tinggi tentu, Partai Golkar akan memberikan dukungan bagi... Oke, Bung Melki, adakah kompensasi khusus atau kompensasi tertentu yang didapatkan Partai Golkar untuk menampung keluarga Jokowi ini? Sejauh ini sih tentu kami menerima siapa saja keluarga Pak Jokowi ini dengan lapang dada sebagai Partai Perbuka, dan tentu kalau seperti sudah kita lihat sama-sama ya, kepuasan terhadap Pak Jokowi juga tentu yang juga sudah kita lihat masih cukup tinggi sampai saat ini. Lalu-lalu kenapa begitu yakin dengan sebelumnya anak Jokowi sekarang menantu Jokowi? Itu semua ya, setelah kami sampaikan bahwa semua yang punya kontribusi nyata dan positif bagi publik akan tentu didorong ya, siapa saja. Oke, ada kekhawatiran untuk ditinggalkan nanti suatu saat? Kalau kami begini ya, Partai Golkar ini partai yang selalu akan menerima semua orang yang berkarya dengan baik, dan kami selalu berpikir dengan positif, karena sekaligus ya Partai ini tuh kami, Partai Perbuka bisa berpikir dengan catatan, sudah mengproduksi banyak sekali politisi dan banyak kepada daerah, pemimpin bangsa ini, sudah sering ada yang pergi dan sering ada juga yang kembali, atau juga ada dari partai yang masuk ke Partai Golkar. Jadi ini partai yang, sekali lagi kalau orang berkarya pasti nyaman dengan Partai Golkar. Baik, Profi Krar, menurut Anda, perspektif Anda, mengapa Partai Golkar yang bersedia untuk menampung keluarga Jokowi? Kan kita tahu koalisinya cukup besar. Ya, kita tahu juga ya bahwa Pak Jokowi juga memiliki kepentingan politik dengan Partai Golkar ya. Saya beri contoh misalnya, apakah Jokowi itu masih memiliki keinginan politik untuk menjadi ketahuan Partai Golkar ya, walaupun misalnya Pak Erlangga Harta-Harto dalam pertemuan di Denpasar ya, atau di Jembrana, di RDI, maksud saya di, apa namanya itu, di Bali, itu menyebabkan bahwa komitmen dia ingin tetap maju menjadi ketahuan Partai Golkar, dan hampir pimpinan-pimpinan, baik itu senior maupun yang junior, itu mendukung 100 persen Pak Erlangga untuk menjadi ketahuan Partai Golkar kembali ya, atas keberhasilan beliau dalam pemilu 2024. Tapi kalau kemudian sekarang memberikan jalan bagi menantu Jokowi untuk maju, itu tentunya juga bagian dari, apa istilahnya ya, ya paling enggak untuk mengetes apakah memang Bobi juga masih memiliki elektabilitas politik yang tinggi. Kenapa demikian? Karena Anda tahu, ini kan pemilkada pada 2024 ini kan tidak bisa dimajukan pada bulan September, bukan pada bulan November, dan kita tahu pada bulan November itu Pak Jokowi sudah lagi, bukan sebagai Presiden Republik Indonesia, tentunya apa istilahnya itu ya, kekuatan politik, kekuatan finansial, kekuatan bantuan yang lain-lain juga tentunya akan menurun tajam, dan ini tentunya menjadi perhitungan politik juga bagi Partai Golkar. Kalau Anda melihatnya akan ada target tertentukah dengan apa yang kita lihat saat ini? Paling tidak Golkar saat ini masih tetap menyatakan dirinya sebagai partai terbuka dan juga partai yang dekat dengan Presiden Jokowi ya, tapi kita juga belum tahu apakah setelah nanti terjadi, apa istilahnya itu, pelantikan Presiden baru ya, pada tanggal 20 Oktober 2024 ini, ini juga akan terjadi perubahan kembali ya, dan ini juga akan terlihat apakah misalnya dari hasil survei internal yang tadi Bung Melky katakan, April, kemudian Juli, Agustus, itu juga akan terus melaju menjadi calon gubernur, Bobi itu akan menjadi calon gubernur utara, ya itu kita lihat di situ. Profi Krar, singkat saja, mana yang lebih diuntungkan? Keluarga Jokowi-Kah atau Partai Golkar? Kalau menurut saya yang akan diuntungkan lebih tinggi, itu adalah keluarga Jokowi. Sementara Partai Golkar itu sudah diuntungkan ya, melalui pilot kemarin ya, dan juga pilot pres kemarin di mana, biar bagaimanapun Golkar, apa namanya itu, menempati posisi yang, posisi kedua ya, dibanding Gwindra dalam jabatan Presiden dan wakil Presiden gitu. Baik, terima kasih Prof. Ikran Nusa Bakti, pengamat politik, dan juga sebelumnya sudah ada Bung Melky Lakalena, politisi dari Partai Golkar yang sudah bergabung memberikan perspektifnya pada kami di Kompas Petang hari ini. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Mas Sori.